Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini bersama saya Chandra Gupta Pada video kali ini kita akan membahas soal pesikotest masuk Polri untuk tahun 2022 part 1 Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini jangan lupa klik like dan subscribe Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video update dari channel ini Oke tanpa panjang lebar kita langsung saja masuk di soal pembahasan yang pertama Modul pesikotest pada tahap yang pertama kita akan belajar tentang tes analogi Apa sih tes analogi? Jadi buat teman-teman yang belum tahu tes analogi itu artinya tes pandanan hubungan Merupakan bentuk tes yang dilakukan untuk menilai kemampuan dan pengetahuan seorang perihal makna kata dan fungsi kata Intinya kita mencari hubungan antara satu kata dengan kata lain Misalnya nih kita lihat di nomor 1 Batur gunung Apa sih hubungan antara batur dengan gunung? Ada yang tahu enggak? Batur ini adalah salah satu nama gunung di Indonesia Sehingga hubungan antara batur dengan gunung ini adalah batur salah satu nama gunung di Indonesia Sungai Danau Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya ya Jadi salah Laut Arafuru Nah ini kebalik Seandainya Arafuru di depan laut di belakang ini jawabannya benar Tapi karena kebalik jawabannya salah Bengawan Sulu Bengawan itu adalah salah satu nama sungai Kalau ini kata-katanya sungai ini benar Ini berarti ini salah Merkurius planet Merkurius salah satu nama planet Benar enggak? Ya benar Merkurius adalah salah satu nama planet di tata surya Semeru, Jawa, salah Seharusnya kalau ini gunung Berarti jawabannya benar Tapi karena jawabannya Jawa berarti salah Sehingga jawabannya yang benar adalah yang D Nomor dua Maret, Juni Apa hubungan Maret dengan Juni? Maret dengan Juni Apa hubungannya? Setelah itu kalian lihat Disini ada kata Rabu Rabu Apa hubungan Maret dengan Juni? Sehingga kita bisa mencari hubungan Rabu dengan hari yang lain Kita tahu di dalam kalender urutan nama bulan Itu ada Januari, Februari, Maret, April, April, Mei April, Mei, Juni Jadi ada dua bulan yang dilewati Jadi sama antara Rabu dengan hari apa yang dilewati Misalnya Rabu Habis Rabu apa? Kamis Habis Kamis Jumat Habis Jumat Sabtu Jadi jawabannya adalah Sabtu Sama hubungan antara ini dengan ini Sehingga jawaban yang benar adalah yang B Oke mungkin teman-teman udah semakin paham ya hubungannya Lebah, Madu Apa hubungan Lebah dengan Madu? Lebah itu menghasilkan Madu Lebah menghasilkan Madu Kira-kira disini jawaban yang tepat yang mana? Kuda lari Salah Kuda bergerak dengan lari Belalai Gajah Salah Sapi menghasilkan susu Benar? Ya benar Sapi menghasilkan susu Burung terbang Salah Harimau cakar Nah gitu cara mencari pandanan kata Oke kita coba jawab yang lain lagi Cair dengan encer Ada yang tau gak hubungannya antara cair dengan encer? Cair dengan encer Kira-kira jawaban disini apa? Kalau disini kental Pekat, kuat, hitam, deras, lebat Kira-kira mana? Cair itu sifatnya encer Berarti apa yang sifatnya kental? Ya jawabannya pekat Indonesia Melati Belanda Kira-kira apa? Sakura Matahari Adelweis Anggrek Tulip Ada yang tau gak hubungannya apa? Hubungan antara Indonesia dengan Melati Indonesia memiliki nama bunga Yaitu bunga Melati Belanda memiliki bunga khasnya adalah Tulip Ya Kalau Sakura Ada yang tau gak Sakura? Sakura Jepang Nah gitu ya cara menjawabnya Ini cara menjawabnya kalian harus cepat ya Ini saya mencontohkan pelan Supaya kalian bisa memahami Tapi dalam mengerjakan soal tes nanti Kalian harus cepat Karena waktunya itu juga pendek Afrika Asia Apa sih hubungan Afrika dengan Asia? Ada yang tau gak? Ya Afrika itu adalah benua Asia adalah benua Berarti benua dengan benua Kita cari hubungan yang sama Antara A sampai E Eropa Eropa benua Indonesia negara Salah ya Benua ini benua ini negara Amerika dengan Argentina Amerika benua Argentina itu negara Salah Amerika itu bukan nama negara ya Negaranya itu namanya USA E Benuanya Amerika Berarti salah Kanada negara Nigeria negara Nah ini baru benar Negara Negara Jadi bukan berarti Kita mencari yang benua-benua juga Bukan Tetapi kita mencari yang Pandah Nanya sama Ini benua dengan benua Berarti negara dengan negara Perancis itu negara Eropa itu Benua Salah Jepang negara Asia benua Salah Berarti jawabannya yang benar adalah Yang C Kita lanjut nomor 7 Tahu Kedelai Kira-kira apa hubungan dengan tahu Dengan kedelai Cabai sambal Susu yoghurt Manisan gula Tomat saus Roti terigu Kira-kira apa Hubungan antara tahu Dengan kedelai Itu adalah Tahu dihasilkan oleh Kedelai Tahu dihasilkan oleh Kedelai Cabai Hasilkan sambal Salah Cabai Dihasilkan sambal Susu itu dari yoghurt Benar atau salah Salah Harusnya yoghurt Dihasilkan dari susu Kebalik ya Manisan gula Apa hubungannya Salah ya Tomat Saus Harusnya Saus Berasal dari Tomat Roti Terigu Benar atau salah Ya benar ya Roti itu dihasilkan dari Terigu Oke Sambil ingat-ingat Ini jawabannya apa tadi Ya Karena ada Nigeria Ini bunga tulip Rabu Ini Sabtu Lebah menghasilkan madu Berarti sapi menghasilkan Susu Oke kita lanjut lagi Di soal selanjutnya ya Nomor Delapan Barat Laut Barat Laut Kira-kira apa hubungan Barat Laut Dengan Tenggara Barat Laut Oke kita pahami dulu Apa namanya Arah mata angin ya Barat Laut Yang atas namanya Utara Bawah Selatan Timur Barat Disini Timur Laut Barat Laut Tenggara Barat Daya Oke Apa hubungan Antara Barat Laut Barat Laut itu disini Tenggara itu disini Nah hubungannya adalah Kebalikan Atau Berlawanan Arah Kita cari yang Berlawanan Arah Barat Daya Timur Laut Barat Daya Timur Laut Nah ini Berlawanan ya Ini Dengan ini Berarti benar nih Kalau Barat Daya Tenggara Barat Daya Tenggara Salah Utara Timur Salah Barat Selatan Salah Barat Laut Timur Laut Barat Laut Timur Laut Juga salah Berarti jawabannya A Perwira Menengah Itu namanya Kolonel Nah ini hubungannya Kayak gitu ya Udah Udah jelas ya Perwira Menengah Itu namanya Kolonel Kira-kira Tantama Sersan Kepala Salah Bintara Itu Prajurit 1 Salah Sersan Mayor Bintara Bener Salah Tantama Kepala Namanya Kopral Kepala Ya bener ya Kalau nanti Kalian pelajari Di susunan Jabatan Di Polri Atau TNI Nanti kalian bisa Memahami ini Ini sekedar Teman-teman Pahami dulu ya Teheran Iran Teheran Iran Apa hubungan Tara Teheran Dengan Iran Oke Jawabannya apa Kira-kira Barcelona Spanyol Mecca Saudi Arabia Baghdad Irak Indonesia Jakarta Dakar Bangladesh Udah tau Hubungannya Ya Hubungannya Teheran Nama ibu kota Dari Iran Berarti kita mencari Yang nama ibu kota Bener Barcelona Swanyol Salah Harusnya Madrid Madrid Ibu kota Spanyol Mecca Saudi Arabia Bener atau salah Salah Harusnya Riyad Baghdad Irak Ya bener ya Baghdad itu Ibu kota dari Irak Indonesia Jakarta Kebalik ya Harusnya Jakarta disini Indonesia disini Nah jadi letak Ini juga berpengaruh Ya teman-teman Jangan sampai mentang-mentang Oh Indonesia Jakarta Ini jawabannya Enggak Indonesia kan Di sebelah kiri Sementara Iran Ini kan Di sebelah Kanan Nama negara Sebelah kanan Nama ibu kota Sebelah kiri Jadi letak Ini juga Berpengaruh Oke Kita lanjut Ini saya bersihkan dulu Kita lanjut Nomor 11 Steffi Graf Jerman Tennis Kira-kira apa hubungannya Marno Denas Bak Bola Argentina Rudy Hartona Indonesia Bulu Tangkis Michael Jordan Amerika Serikat Roadlier Inggris Tennis McTayson Inggris Tinju Oke kira-kira Yang mana Yang udah pasti Adalah yang salah Ini ya Michael Jordan Itu bukan Renang Tapi Pembasket Main basket Oke Apa sih hubungannya Kita pahami dulu Hubungannya adalah Steffi Steffi Graf Itu adalah Nama Petenis Dari Jerman Nah jadi hubungannya Kayak gitu Steffi Graf Nama Petenis Dari Jerman Maradona Sepak Bola Harusnya disini Sepak Bola ya Nama cabang Apa Olahraganya Disebelah Kanan Ya jadi Ini salah Kalau ini disebelah sini Ini udah bener Rudy Hartono Bulu Tangkis Ya bener Indonesia Ya udah bener Ini ya Tetaknya sama Negara di tengah Cabang olahraga Sebelah kanan Nah yang lain Udah pasti salah ya Kita udah tau Jawabannya Islam Nama agama Nuzunul Quran Masjid Apa kira-kira Yuk Katolik Reja Buda Wiara Weda Hindu Kristen Pasca Wiara Hindu Saraswati Pura Kira-kira yang mana Oke udah tau jawabannya Islam Nama negara Eh sorry Islam Nama agama Nuzunul Quran Adalah Nama hari besar Masjid Adalah tempat ibadah Oke kita cari Katolik Gereja Salah Ya ini harusnya Nama hari besar Buda Wihara Salah juga ya Weda Hindu Nah ini harusnya Nama agama Salah Kristen Oke bener Pasca Bener Wihara Salah Harusnya Gereja ya Bukan wihara Hindu Ya bener Saraswati Bener Pura Nama tempat ibadahnya Iya Nah ini teman-teman harus juga Mengetahui Tentang pengetahuan umum ya Nama-nama agama Nama-nama Tempat ibadah Dan juga Nama-nama hari besar Ini sebagai pengetahuan umum Oke kita lanjut Nomor 13 Afandi Pelukis Indonesia Apa hubungannya Mirip Sama nomor 11 ya Afandi Adalah pelukis Berasal dari Indonesia Kira-kira yang mana Ini agak sulit Apa Agak jarang ya Kita dengar Nama-namanya Dari luar negeri Ya jawabannya adalah Beethoven Komponis dari Jerman Oke keempat belas Kuda Istal Burung Ada yang tahu gak Istal itu apa Ini pengetahuan umum ya Pengetahuan tentang Istal Ya Istal itu adalah Nama tempat Kandang kuda Ya Kuda memiliki Tempat Tinggal Namanya Istal Burung Ya udah pasti Semua udah tahu ya Burung tempat tinggalnya apa Ya Nama tempat tinggalnya adalah Sangkar Ya Suaka marga satwa ini bukan ya Kenapa ini tempat Perlindungan Hewan-hewan langka Ya Oke lanjut Transportasi sepeda Apa hubungannya Kira-kira mana yang benar Yuk Hutan dewan Mancung hindung Truk bis Rambut ikal Ya Jawabannya adalah Kita cari dulu hubungannya Transportasi Salah satunya Sepeda Ya sepeda ini adalah Salah satu alat Transportasi Hewan-hutan Salah Dahan pohon Bener gak? Bukan Dahan bukan salah satu Nama pohon Harusnya kalau cemara Ini bener Ini bagian dari Tubuh pohon Mancung hidung Hidung Salah satu nama mancung Salah Bistruk Ini sama-sama Alat transportasi ya Salah Ikal Rambut Ikal salah satu Jenis rambut Ya bener ya Sepeda salah satu Jenis transportasi Pantai pasir Pantai Pasir Apa hubungannya Kira-kira yang mana yang benar Oke Kita cari dulu Hubungannya Pantai Memiliki pasir Langit Memiliki Bintang Nah bener ya Bulan Memiliki matahari Salah Sungai Memiliki ikan Kenapa Bukan yang ini Oke Kita pahami dulu Pasir disini adalah Benda mati Bintang Juga Benda mati Ikan Itu makhluk hidup Jadi gak ada Salah hubungannya ya Pohon Memiliki hutan Salah ya Laut Memiliki ombak Ombak ini adalah Fenomena alam Ya Bukan benda Bedanya akhir Cuma kan karena Dia menggelombang Itu namanya ombak Oke lanjut Melati bunga kebun Apa hubungannya Kira-kira mana yang benar Harimau Buas hutan Ganggang hewan laut Besut ikan sungai Jalak hutan burung Jangkrik serangga kotak Kira-kira yang mana Oke kita lihat hubungannya dulu Melati Itu adalah Salah satu bunga Yang hidup di kebun Nah ini hubungan ketiga Kata ini Harimau Adalah salah satu Nah ini salah Buas Seharusnya hewan ya Kalau hewan ini benar Ganggang Adalah salah satu hewan Salah Ya Ganggang itu Tumbuhan ya Dia itu Menghasilkan Makanan ya Karena dia memiliki Klorofil Jadi bukan hewan Pesut Nama ikan Di sungai Nah benar Melati Nama bunga Di kebun Pesut Nama ikan Di sungai Ya Jalak Burung Nah ini harusnya burung Kalau burung benar Jangkrik serangga Kotak Harusnya di kebun Atau di Rumput-rumput Ya Oke jawabannya C Oke kita lanjut Nomor 18 18 Gula semut Gula semut Makan lalat Salah ya Salah ya Kotoran Harusnya ya Sawah Dimakan kerbau Salah Bangkai hewan Dimakan burung gagak Nah ini benar Ya makanan burung gagak Itu kan bangkai ya Bisa bangkai hewan ya Atau bangkai manusia Juga bisa Cuma kan Kalau manusia kan Kebanyakan dikubur Jadi gak dimakan Hewan Apa Gak dimakan burung Tapi kalau hewan-hewan Bangkai Sorry Kalau hewan-hewan mati Menjadi bangkai Itu dimakan burung Oke lanjut Beras Nasi Makan Kira-kira Mana yang benar Roti teriku Makan Tembaku rokok Jual Susu Yogurt Minum Teh Seduh Minum Oke mungkin Ada yang sudah tahu Jawabannya ya Kita cari hubungannya dulu Beras Itu diolah Menjadi nasi Setelah diolah Itu dimakan Nah Itu hubungannya ya Air Itu diolah Jadi rebus Loh Salah Roti diolah Jadi terigu Salah ya Harusnya terigu Diolah Jadi roti Tembakau Itu diolah Jadi rokok Ya benar Setelah diolah Dijual Salah Harusnya di Dihisap Rokok itu dihisap Susu Itu Diolah Jadi yoghurt Setelah yoghurt Diminum Ya benar ya Susu itu Diolah Jadi yoghurt Yoghurt itu Diminum Nah Teh itu diolah Jadi sedum Nah salah Harusnya diolah Itu jadi Es teh Nah Atau jadi Teh Susu Dan lain-lain Oke lanjut Nomor 20 Virus Penyakit Apa hubungannya Api Bakaran Rokok Menyala Cat Lukisan Penyakit Obat Mobil Kecelakaan Harus cepat ya Jawabnya ya Virus Itu menyebabkan Penyakit Api Menyebabkan Kebakaran Ya udah benar Rokok Menyebabkan Menyala Salah Cat Menyebabkan Lukisan Penyakit Menyebabkan Opat Salah Juga Oke Itu jadi Jawabannya Nah Sambil Nginget Nginget Ini tadi Jawabannya Apa Pesut Ini tadi Apa Rudi Rudihartono Ini adalah Saraswati Ya Hindu Sarawas Sarawati Ini Beethoven Ini tadi Sangkar Oke Itu 20 soal Kita lanjut Di Tes Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Belajar Tentang Tes Sinonim Apa sih Tes Sinonim Mungkin Teman-teman Udah Sering Tau ya Jadi Sinonim Itu merupakan Bentuk tes Yang dilakukan Untuk mengetahui Pembendaharaan Kata Dari Seseorang Terutama Untuk mencari Dan mendapatkan Pandanan Atau Persamaan Kata Yang Tepat Jadi Sinonim Itu Artinya Persamaan Kata Yang Tepat Kalau Teman-teman Ini tips Buat Teman-teman Yang Ingin Menambah Perbendaharaan Kata Itu Sering Membaca Kamus Bahasa Indonesia Karena Disana Ada Ribuan Sampai Ratusan Mungkin Kata Atau Bahasa Indonesia Yang Mungkin Kita Selama Ini Belum Mengetahuinya Sehingga Ketika Nanti Ada Pertanyaan Sinonim Teman-teman Bisa Langsung Menjawab Dengan Benar Jadi Kuncinya Disini Adalah Perbendaharaan Kata Yang Banyak Oke Langsung Saja Kita Coba Bahas Nomor Satu Yang Pertama Adalah Kausal Ada Yang Tau Nggak Pengertian Dari Kausal Apakah Persamaan Katanya Sebab Akibat Untung Rugi Menang Kalah Besar Kecil Naik Turun Kira-kira Apa sih Pengertian Dari Kausal Jadi Kausal Itu Berarti Hubungan Yang Bersebab Akibat Jadi Jawabannya Ini A Sebab Akibat Kuartal Kira-kira Persamanya Apa Tahun Semester Bulan Tiga Bulan Empat Bulan Oke Ada Yang Tau Nggak Kuartal Itu Apa Kuartal Itu Artinya Sepert Empat Tahun Kalau Kita Bagi Dua Belas Dibagi Empat Itu Jadi Tiga Jadi Tiga Bulan Kuartal Biasa Disebut Dengan Tiga Bulan Atau Nama Lainya Tri Wulan Pampas Ada Yang Tau Nggak Pampas Pampas Rampas Pembayaran Kekalahan Pengambilan Ganti Rugi Ada Yang Tau Jawabannya Adalah Ganti Rugi Jadi Pampas Itu Artinya Ganti Rugi Atau Denda Denda Atau Ganti Rugi Nomor Empat Saham Ayo Ini Siapa Yang Sering Investasi Saham Pasti Tau Artinya Tentang Saham Ikut Perhitungan Adil Labah Bagian Kira Kira Apa Saham Jawabannya Adalah Bagian Bukan Laba Laba Itu Nama Lainya Profit Atau Keuntungan Jadi Bukan Laba Yang Benar Saham Ketika Teman Teman Berinvestasi Saham Artinya Teman Teman Ikut Ambil Bagian Dari Perusahaan Itu Dari Keuntungannya Oke Selanjutnya Amputasi Amputasi Apa Pengurangan Pemendekan Kira Kira Yang Mana Jawabannya Ya Mungkin Teman Teman Udah Sering Tau Amputasi Itu Artinya Ketika Di Kesehatan Mungkin Di Kedokteran Potong Misalnya Tanganmu Di Amputasi Harusnya Tangannya Dipotong Atau Kakinya Di Amputasi Bagian Tubuh Tangan Atau Kaki Yang Biasanya Dipotong Untuk Menyelamatkan Jiwa Nah Oke Prospek Prospeknya Kerjanya Bagus Kira Kira Apa Baik Harapan Menjanjikan Untung Menguntungkan Ayo Ini Sangat Tricky Banget Jawabannya Adalah Harapan Ya Bukan Menjanjikannya Saya Memberikan Prospek Saya Menjanjikan Enggak Saya Memberikan Janji Enggak Jadi Prospek Itu Artinya Harapan Oh Harapannya Gimana Prospeknya Bagus Harapannya Bagus Prospeknya Buruk Artinya Harapannya Buruk Jadi Harapan Atau Kemungkinan Ya Proteksi Nah Yuk Proteksi Diri Dengan Minum Ini Kira Kira Proteksi Halangan Hambatan Perlindungan Perwakilan Pengawasan Ya Bener Ya Perlindungan Memproteksi Diri Artinya Memberi Perlindungan Terhadap Diri Oke lanjut Elegan Ada yang tahu Enggak Elegan itu Artinya Apa Cantik Anggun Menawan Menarik Perupawan Nah Ini Hampir Mirip Semua Ya Kata Kata Ini Jadi Agak Trick Banget Agak Tricky Banget Soal Ini Elegan Ada yang tahu Elegan Itu Artinya Anggun Ya Atau Elok Atau Rapi Ya Itu Sama Aja Elegan Bukan Menawan Cantik Jadi Ingat Elegan Itu Anggun Oke Lanjut Nomor Sembilan Sembilan Kira-kira Batil Batil Itu Artinya Apa Batil Biasanya Di Agama Kita Dikatakan Itu Batil Itu Ya Udah tahu Ya Itu Salah Itu Salah Jadi Batil Itu Hukumnya Salah Eh Sorry Batil Itu Artinya Salah Ya Jadi Kalau Di Dalam Islam Dikatakan Batil Itu Berarti Salah Ya Lanjut Dialogis Dialogis Ada Yang Tahu Artinya Dialogis Bersifat Bebas Terbuka Bersifat Bebas Dan Terbuka Bersifat Terbuka Dan Komunikatif Bersifat Terbuka Dan Bebas Untuk Debat Bersifat Tertutup Namun Bebas Untuk Debat Kira-kira Apa Dialogis Dia Dalam Berbicara Dialogis Banget Ya Artinya Bersifat Terbuka Dan Komunikatif Ya Biasanya Dialogis Itu Identik Dengan Kata-kata Komunikatif Oke Kita lanjut Di Soal Selanjutnya Nomor 11 Ustadz Ada Ada yang Tahu Ustadz Pemuka Agama Pemimpin Agama Kiai Ulama Guru Agama Teman-teman Mungkin Pernah Belajar Bahasa Arab Pasti Tahu Jawabannya Jawabannya Ustadz Itu Guru Agama Oke Vitalitas Kekuatan Semangat Hidup Gairah Ketahanan Tubuh Daya Hidup Vitalitas Nah Ini Biasanya Obat Vitalitas Kira-kira Ada yang Tahu Jawabannya Daya Hidup Gen Kira-kira Persamaannya Faktor Keturunan Kesamaan Leluhur Sifat Kehidupan Kesamaan Hidup Faktor Warisan Kira-kira Apa Gen Ya Udah Jelas Gen Itu Identik Dengan Kata-kata Keturunan Jadi Jawabannya Faktor Keturunan Genial Nah Kira-kira Jawabannya Memikat Cerdas Sakti Besar Sekali Luar Biasa Menurut Teman-teman Yang mana Genial Genial Artinya Luar Biasa Nah Jadi Persamaan Kata Dari Genial Itu Bisa Kata Hebat Atau Luar Biasa Oke Kita Lanjut Di Soal Nomor 15 Magang Kira-kira Apa Magang Magang Calon Direktur Calon Ahli Calon Jadi Calon Majikan Calon Pejabat Ayo Biasanya Kalau teman-teman Kerja Itu Disuruh Magang Dulu Artinya Magang Itu Apa Oke Ya Jawabannya Adalah Calon Ahli Ya Kita kan Sebelum Menjadi Ahli Itu Harus Magang Dulu Magang Itu Artinya Kita Ini Calon Ahli Nomor 16 Patriot Kira-kira Apa Patriot Pendekar Bangsa Pejuang Tanah Air Pahlawan Bangsa Pembelah Tanah Air Pengawal Bangsa Kita Harus Menjadi Warga Yang Patriot Ya Patriot Itu Adalah Pembelah Tanah Air Ya Bukan Pejuang Tanah Air Ya Tapi Pembelah Tanah Air Semua Masyarakat Atau Semua Rakyat Indonesia Itu Patriot Artinya Pembelah Tanah Air Oke Kita Lanjut Di Soal Nomor 17 Infra Nah Ini Mungkin Agak Jarang Ya Tapi Teman-teman Kalau Di IPA Itu Mungkin Sudah Sering Bawa Atas Lebih Kurang Setara Infrasonic Ultrasonic Audisonic Nah Mungkin Teman-teman Sudah Tahu Infra Itu Artinya Adalah Bawah Ya Jadi Kalau Di Frekuensi Bumi Itu Ada Namanya Infrasonic Infra Ya Infrasonic Infra Baru Audio Baru Ultra Nah Jadi Kalau Audio Itu Tengah-tengah Kalau Infra Itu Bawah Ya Jadi Di Bawah 20 Hertz Kalau Ultra Itu Di Atas 20 Ribu Hertz Berarti Atas Infrasonic Oke Kita Lanjut Di Soal Selanjutnya Kolektif Kira-kira Apa Kolektif Kolektif Jawabannya Apa Kira-kira Serentak Secara Sekaligus Secara Gabungan Seketika Secara Mandiri Kaftar Harus Kolektif Nah Biasanya Kayak Gitu Atau Kalau Mau Masuk Harus Secara Kolektif Ya Kira-kira Apa Ya Jawabannya Adalah Gabungan Secara Gabungan Jadi Kolektif Itu Secara Bersama-sama Atau Gabungan Diversifikasi Kalau Kalau teman-teman Belajar Tentang Bisnis Mungkin Ini Sudah Tahu Nih Ada Namanya Produk Diversifikasi Ya Apa Produk Dis Sorry Diversifikasi Jadi Apa Artinya Penyamaan Pengakena Penekaragaman Pembudidayaan Penyetaraan Penyesuaian Ya Biasanya Kita Kenal Dengan Penganekaragaman Jawabannya Adalah B Karena kan Produk itu Diversifikasi Misalnya Produk Minuman 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 itu Ada macamnya Ada banyak Ada minuman Jus Ada minuman Kopi Ada minuman T Nah Ini Namanya Penganekaragaman Atau Diversifikasi Oke Lanjut Cagar Ada yang Tahu Nggak Cagar Persama Apa Suaka Fauna Flora Luas Lindungan Sorry Cagar Ada yang Tahu Nggak Cagar Kalau teman-teman Belajar Biasanya Ada namanya Cagar Alam Berarti Cagar Ini Persama Apa Ya Jawabannya Adalah Lindungan Jadi Cagar Alam Itu Tempat Perlindungan Suaka Margasat Tua Itu Artinya Tempat Perlindungan Hewan Kalau Cagar Alam Itu Tempat Perlindungan Tumbuhan Yang Mau punah Ya Misalnya Bunga Bangkai Ya Terus Bunga Rafresia Nah Itu Tempatnya Namanya Cagar Alam Oke Itu 20 Soal Tentang Sinonim Oke Kita Lanjut Di Tes Selanjutnya Yaitu Tes Antonim Ya Mungkin Teman-teman Udah Tahu Nih Tes Antonim Artinya Tes Selawan Kata Ini Adalah Salah Satu Bagian Di Psikotest Masuk Colri Ya Jadi Buat Teman-teman Harus Tetap Dipelajari Jangan Menganggap Remeh Tes Antonim Ya Walaupun Ini Kita Sudah Mengerti Ya Tapi Tidak Ada Salahnya Untuk Belajar Oke Kita Bahas Satu Persatu Dari Nomor Satu Analog Ada Yang Tahu Nggak Pengertian Dari Analog Setelah Itu Kita Cari Lawan Katanya Analog Sama Serupa Berbeda Mirip Bertentangan Kira-kira Artinya Apa sih Analog Oke Kalau Yang Belum Tahu Analog Itu Artinya Sama Ya Sama Kalau Sama Berarti Lawan Katanya Apa Ya Jelas Kalau Sama Lawan Katanya Berbeda Lanjut Mudorot Ada Yang Tahu Artinya Enggak Biasanya Kalau Kita Belajar Di Agama Islam Itu Kita Kenal Dengan Kalau Makan Jangan Berlebihan Mudorot Banyak Nah Kira-kira Apa Mudorot Lawan Katanya Untung Rugi Gagal Berhasil Berhalangan Kira-kira Apa Mudorot Itu Artinya Kerugian Rugi Kerugian Kalau Rugi Berarti Lawan Katanya Untung Lanjut Niscaya Lawan Katanya Apa Boleh Tidak Pasti Seharusnya Semisal Kadang Kala Kita Pahami Dulu Apa Artinya Niscaya Itu Niscaya Artinya Tentu Atau Pasti Ini Juga Benar Sama Aja Kira-kira Lawan Katanya Apa Kalau Ini Sudah Masih Salah Jawabannya Jelas Boleh Tidak Jadi Kemungkinan Itu Juga Lawan Kata Dari Niscaya Karena Lawan Kata Pasti Itu Mungkin Bisa Jadi Oke Kita Lanjut Nomor 4 Sempit Ya Sudah Tahu Ya Kira-kira Apa Yow Jawabannya Adalah Longgar Celananya Sempit Lawan Katanya Celana Longgar Oke Kita Lanjut Di Soal Nomor 5 Apik Ayo Apik Kira-kira Apa Apik Lawan Katanya Apik Oh Bajunya Apik Kalau Rapi Enggak Itu Udah Persamaannya Kira-kira Apa Apik Lawan Katanya Berantakan Oh Ruangannya Apik Berarti Rapi Atau Bisa Juga Bersih Atau Tersusun Bagus Nah Itu Namanya Apik Berarti Lawan Katanya Berantakan Lazim Ada Yang Tahu Enggak Artinya Lazim Kalau Sudah Tahu Kira-kira Lawan Katanya Apa Tidak Biasa Kaprah Umum Aneh Asing Sang Itu Sudah Jadi Aktifitas Lazim Di Masyarakat Saat Ini Berarti Lazim Itu Berarti Artinya Sudah Biasa Ya Enggak Coba Teman-teman Susun Kata-kata Saya Tadi Kegiatan Kegiatan Sudah Sudah Biasa Dilakukan Saat Ini Ya Nyambungkan Berarti Lawan Kata Sudah Biasa Yaudah Jelas Tidak Biasa Oke Kita lanjut Lagi Soal Nomor Tujuh Sumir Lawan Katanya Apa Ringkas Pendek Singkat Panjang Bertambah Kita tahu Persamaan Dari Sumir Itu Artinya Singkat Singkat Berarti Lawan Katanya Panjang Ya Jawabannya Panjang Nomor Delapan Nomor Delapan Rentan Kira-kira Lawan Katanya Apa Perkasa Kuat Tinggi Sulit Kebal Kira-kira Apa Rentan Persamanya Apa Kalau Teman-teman Sering Nonton Bola Oh Pemain Ini Rentan Cedera Ya Pemain Ini Rentan Cedera Berarti Pengertian Rentan Itu Apa Dia Itu Mudah Terkena Penyakit Gitu Jadi Jawabannya Kebal Nomor Sembilan Kira-kira Pertanyaannya Adalah Rutin Pekerjaan Itu Dilakukan Secara Rutin Artinya Rutin Itu Apa Kalau Sudah Tahu Kira-kira Lawan Katanya Apa Tetap Berulang Insidental Tertentu Kutsus Oke Kalau Teman-teman Yang Belum Tahu Rutin Itu Artinya Dilakukan Secara Teratur Ya Atau Beraturan Teratur Misalnya Jadwal Itu Namanya Rutin Sehingga Lawan Kata Dari Secara Teratur Tetap Salah Berulang Insidental 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 Itu Artinya Suatu Kegiatan Yang Tidak Pasti Artinya Bisa Jadi Hari ini Ada Minggu Depan Gak Ada Besok Gak Ada Itu Artinya Insidental Kalau Teman-teman Pahami Ada Namanya Kegiatan Insidental Artinya Kegiatan Yang Bisa Jadi Ada Bisa Jadi Gak Ada Intinya Gak Teratur Oke Kita Lanjut Nisbi Ada Yang Tau Gak Artinya Nisbi Lawan Katanya Apa Bebas Muncul Bergerak Tetap Absolut Kita Pahami Dulu Nisbi Artinya Relatif Tergantung Kalau Nisbi Artinya Relatif Berarti Lawan Katanya Absolut Absolut Jadi Itu Sangat Absolut Oke Kita Lanjut Di Soal Selanjutnya Oh Tapi Sebelum Kita Lanjut Coba Teman Teman Ingat Nggak Yang Ini Lawan Katanya Mudorot Mudorot Artinya Tadi Apa Mudorot Nah Lupa Lagi Kan Mudorot Artinya Kerugian Berarti Untung Niscaya Boleh Tidak Sempit Longgar Ini Sambil Nginget Nginget Ya Rentan Kebal Lawan Kata Sumir Panjang Oke Itu Secara Kita Untuk Mengingat Karena Semakin Sering Teman Teman Mengerjakan Soal Seperti Ini Maka Semakin Mudah Nanti Ketika Tes Oke Sekarang Kita Lanjut Di Abstrak Kira-kira Apsi Persamaan Dari Abstrak Dulu Ada Yang Tau Nggak Artinya Kalau Sudah Tau Kira-kira Lawan Katanya Apa Niscaya Sorry Niskala Berwujud Tidak Berbeda Mujarat Terlihat Ada Gambarnya Itu Abstrak Wujudnya Abstrak Artinya Tidak Berwujud Gambarnya Itu Nggak Jelas Kalau Ada Pelukis Abstrak Gambarnya Nggak Jelas Coret Coretan Apa Gambarnya Gambarnya Gambar Abstrak Tidak Berwujud Jelas Kalau Tidak Berwujud Lawan Katanya Berwujud Imperfect Kira-kira Apa Lawan Katanya Gagal Berhasil Sempurna Kuat Menyuluruh Ada yang Tau Nggak Artinya Dari Kata-kata Perfect Perfect Itu Artinya Sempurna Tapi Ingat Disini Ada Kata Im Im Itu Artinya Tidak Nah Jadi Tidak Sempurna Lawan Katanya Sempurna Karena Ketambahan Huruf Im Ya Sorry Ketambahan Suku Kata Im Jadinya Tidak Sempurna Tapi Kalau Cuma Perfect Ini Artinya Sempurna Berarti Lawan Katanya Imperfect Atau Tidak Sempurna Oke Kita Lanjut Universal Lawan Katanya Apa Global Modial Partial Primordial Tradisional Oke Universal 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 Ya Artinya Menyeluruh Ya Menyeluruh Biasanya Digambarkan Dengan Bumi Menyeluruh Kalau Pengertiannya Universal Menyeluruh Berarti Lawan Katanya Parsial Parsial Itu Apa Bagian Ada Menyeluruh Misalnya Kakak Kasih Contoh Misalnya Mobil Itu Termasuk Apa Parsial Sepeda Parsial Motor Parsial Apa Universalnya Universalnya Namanya Alat Transportasi Nah Ini Alat Transportasi Universal Yang ini Parsial Bagian Dari Ini Gitu Ya Oke Lanjut Asing Ada Orang Asing Berarti Artinya Apa Biasanya Kita Identikan Dengan Wisatawan Ya Artinya Dia Itu Berbeda Ya Berbeda Aneh Tidak Biasa Berarti Lawan Katanya Biasa Jadi Orang Asing Orang Yang Tidak Biasa Atau Tidak Orang Yang Aneh Ya Orang Yang Berbeda Itu Namanya Orang Asing Oke Kita Lanjut Lagi Di Soal Selanjutnya Nomor 15 Hasli Kira Kira Lawan Katanya Apa Murni Rendah Berbeda Mirip Imitasi Oh Jamnya Asli Jam Asli Lawan Kata Asli Berarti Jam Palsu Ada Gak Palsu Gak Ada Terus Apa Jawabannya Imitasi Nama Lain Dari Palsu Imitasi Asli Kalau Bahasa Inggris Namanya Original Original Lawan Katanya Imitasi Oke Kita Lanjut Lagi Nomor 16 Pekat Ada Yang Tau Enggak Artinya Pekat Apa Oh Cairanya Pekat Oh Oh Airnya Pekat Kira Kira Artinya Apa Pekat Itu Artinya Kental Sehingga Lawan Katanya Udah Pasti Cair Partikel Lawan Katanya Apa Dinas Untuk Umum Swasta Milik Bersama Negeri Kira Kira Kita Harus Tahu Artinya Partikel Itu Apa Persama Apa Partikel Itu Artinya Bukan Untuk Umum Kalau Bukan Untuk Umum Berarti Bukan Milik Pemerintah Kalau Bukan Milik Pemerintah Ya Bukan Bukan Milik Pemerintah Berarti Lawan Katanya Untuk Umum Ya Jadi Ini Yang Harus Teman Teman Pahami Ini Teman Teman Menambah Kosa Kata Bahasa Indonesia Ya Jadi Partikel Itu Artinya Bukan Milik Umum Unik Unik Oh Bajunya Unik Oh Bendanya Unik Unik Itu Artinya Berbeda Beda Dengan Yang Lain Beda Dengan Yang Lain Berarti Jawabannya Apa Lawan Katanya Lain Daripada Yang Lain Sama Berbeda Tidak Lujuk Khusus Ya Udah Jelas Jawabannya Sama Sorry Coretannya Agak Gini Sama Ya Jadi Bendanya Sama Dengan Yang Lain Kalau Ada Misalnya Benda Banyak Ya Kan Banyak Ini Warnanya Beda Sendiri Berarti Unik Kalau Unik Berarti Berbeda Lawan Katanya Sama Gitu Oke Kita Lanjut Lagi Nomor 9 Sama 20 Sama 20 Mapan Oh Hidupnya Mapan Lawan Katanya Apa Berkurang Lemah Menyusut Goyah Menurun Oke Ini Agak Tricky Banget Jawabannya Mapan Itu Artinya Kokoh Rumah Tangganya Kokoh Atau Baik Atau Stabil Ya Itu Sama 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 Sehingga Lawan Katanya Goyah Jadi Keluarga Itu Goyah Gak Mapan Gak Kokoh Eksklusif Lawan Katanya Apa Termasuk Khususus Bukan Utama Murah Murahan Oh Barang Itu Eksklusif Untuk Anda Eksklusif Kira Kira Apa Lawan Katanya Yuk Kalau Eksklusif Itu Artinya Terpisah Dari Yang Lain Artinya Khusus Untuk Orang Orang Tertentu Berarti Lawan Katanya Termasuk Oke Itu Ya Sambil Dienget Tadi Lawan Kata Unik Sama Lawan Kata Universal Asal Parsial Asing Biasa Asli Imitasi Oke Nah ini cara Teman-teman Untuk Menambah Kosa kata Pembendaharaan kata Sehingga ketika Menjawab Soal Tentang Antonim Teman-teman Lebih mudah Dan cepat Kuncinya Cepat Dan tepat Karena Ini ada Waktunya ya Jadi teman-teman Tidak boleh lengah Oke Itu 20 Soal Tentang Tes Antonim Atau Tes Selawan Kata Kita akan Lanjutkan Tes-tes Yang lain Karena Tes Psikotest Ini Macamnya Ada Banyak Nanti Kita akan Belajari Lagi Masih Ada Tes Ketelitian Tes Kemampuan Kuantitatif Terus Ada Lagi Angka Berpola Kita akan Belajari Ini Tapi Di video Selanjutnya Oleh karena itu Buat teman-teman Jangan lupa Klik like Dan Subscribe Agar Terus Mendapatkan Video Terupdate Dari channel Ini Dan Saya doakan Teman-teman Yang belajar Untuk Tes Polri Tahun 2022 Saya doakan Teman-teman Bisa lolos Dan Menjadi Anggota Polri Tahun 2022 Amin Jarobal Alamin Oke Itu Saja See you Next Time Salam Produktif Up 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 Bye Time Fan Halo Shane Bull Mal respectable Terima kasih.